Di pertandingan ini Erling Haaland ngamuk berat, hayo kira-kira kenapa nih dia? Baru aja di kalahkan PSG di Champions League, eh di Karabau Cup ronde ketiga kita malah ketemu Manchester City guys Tim yang seperti kalian tau kayaknya jadi musuh bebuyutannya Jong Indo Karena jadi tim yang kayaknya paling sering banget ketemu sama kita Tapi sebelum masuk ke Karabau Cup, kita skip dulu satu pertandingan liga lainnya Dimana Jong Indo kembali dapat meruskan tren positif dengan berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor 5-3 Kemenangan ini pun berhasil mempertahankan posisi kita di peringkat 3 liga sementara ini Namun meski begitu, lawan kita kali ini Manchester City tetap menjadi sang memimpin liga guys Yang artinya sejago-jagonya Jong Indo di liga, City tetap lebih jago Menariknya meski begitu, Sinteyung tetap berani menurunkan beberapa pemain lapis keduanya di Karabau Cup ini Seperti Martin Payes, Kevin Dix, Tommy Sanjago, Pascal Srix, Tom Haye, hingga Louis Bryan Yang artinya setelah di liga selama ini halang selalu berduel dengan Memphis Depay karena menjadi pilihan utama Kali ini ia harus kembali menghadapi lawan sepadan, yakni Louis Bryan Di sisi lain, Pep Guardiola nampaknya cukup serius dalam menghadapi pertandingan ini Seperti yang bisa kalian lihat, rata-rata pemain yang diturunkan merupakan pemain utama Hanya minus Jamal Musiala yang saat ini masih berada di bench Pertandingan pun dimulai dan Jong Indo pun langsung menjawab kenapa Pep Guardiola harus serius di pertandingan ini Karena di menit ketiga, Louis Bryan hampir aja mencetak gol pertama Jong Indo Andai aja golnya gak di anulir oleh Wasid karena offside Waduh, padahal tipis banget tuh guys Manchester City meleng sedikit aja, Louis Bryan udah hampir jebol pertahanan mereka Tapi ya Manchester City tap Manchester City Tim yang gak boleh juga kita kasih sedikit celah Seperti yang bisa kalian lihat, di menit sebelas mendapatkan sedikit celah Manchester City langsung berhasil mencetak gol ke gawang Jong Indo Melalui pemain mereka beromor punggung 7 yang namanya susah banget nih Tapi untungnya 10 menit kemudian, tepatnya di menit 21, Jong Indo juga langsung bereaksi Mendapatkan ruang tembak di dalam kotak penalti dari Manchester City Tom Haya langsung melakukan tembakan keras untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama Bahkan gak cuma itu aja, gol tersebut tampaknya membangkitkan semangat para pemain Jong Indo Karena di menit 26, melalui penetrasi dari sayap karen yang dilakukan Lemiliano Jonathans Jong Indo berhasil membalikan kedudukan menjadi 2-1 atas Manchester City Nah ini dia nih guys, ciri-ciri pertandingan Manchester City dan Jong Indo Selalu banyak gol dan kejar-kejaran Gimana enggak tuh, kalian lihat sendiri Di menit 30, giliran Manchester City yang cetak gol lagi Dimana kali ini gol dicetak oleh Erling Haaland untuk menyamakan kedudukan menjadi dua sama Haaland pun langsung mengambil bola dari dalam gawang Emil Audero agar dapat cetak gol kembali Tapi alih-alih mencetak gol kembali, justru Louis Bryan lah yang terpancing untuk mencetak gol setelah Erling Haaland mencetak gol Ya ini tepatnya di menit 43, untuk mencetak gol pertamanya di pertandingan ini Sekaligus kembali memimpin pertandingan dan juga menutup babak pertama dengan skor 3-2 Memasuki babak kedua, pergantian pemain mulai dilakukan oleh kedua tim Dimulai dari Pep Guardiola yang memasukkan Jamal Musiala di menit 56 untuk dapat mengejar ketertinggalan mereka Tensi pertandingan di babak kedua pun semakin tinggi Erling Haaland pun menjadi pemain yang paling dijaga ketat di babak kedua Hingga pada satu momen, Tommy Sanjago berhasil merebut bola dari kakinya dengan bersih Namun membuat Erling Haaland terjatuh hingga mengamuk tuh guys Meski begitu, wasit tetap enggak menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran Sadar Erling Haaland dijaga ketat, Pep Guardiola pun memasukkan mantan striker andalan Renmir Liam Delap Untuk membantunya mencetak gol Di sisi lain, Sinteyung juga memperkuat pertahanannya dengan memasukkan Max Hilgers, Nathan Jo Aon, dan juga Jasper Terheide Bahkan enggak cuma memperkuat pertahanan aja, Sinteyung juga memasukkan Memphis Depay dan juga Tianyi Raiders untuk memperkuat lini depan Yang mana ternyata justru strategi inilah yang berhasil Karena di menit 85, Memphis Depay yang baru masuk justru berhasil menjadi super sub Untuk melakukan killing the game dengan mencetak gol keempat Jong Indo di pertandingan ini Sekaligus menutup pertandingan dengan skor 4-2 baik kemenangan Jong Indo Suatu kemenangan yang tentunya cukup berarti nih guys Karena selain bisa melaju ke ronde keempat Karabau Cup Sebagai juara bertahan, kita juga berhasil menyisikan tim besar ya Dan di Manchester City hanya di ronde ketiga Yang artinya peluang kita untuk mempertahankan gelar Karabau Cup bisa dibilang cukup besar Karena satu lawan berat kita yang biasanya ketemu di final atau semi-final udah berhasil kita kalahkan Miliano Junatans pun pada akhirnya keluar menjadi man of the match pada pertandingan ini Disusul oleh Tom Haye dan juga Memphis Depay Tim Spasального Tim Spasального Tim Spas debt Tim Spas Tim Spas Tim Spas Tim Spas Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!